Intro Shalom Bapak Ibu, Surah saya sekalian Kita berjumpa kembali dalam acara kita yaitu Manarima hari ini Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan Saya percaya firman Tuhan biarpun singkat tetapi tetap bermanfaat bagi kita Supaya kita makin mengenal akan isi hati Allah dan makin mengenal kehendak Allah Mari kita buka acara kita Manarima hari ini dengan doa terlebih dahulu Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami Untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui acara Manarima hari ini Kami percaya Tuhan akan berbicara kepada kami pada hari ini Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih diperkenan oleh Tuhan Kiranya roh kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru Dan pewahyuan-pewahyuan ilahi maupun rahasia firmanmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amen Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Topik yang akan kita bahas untuk acara Manarima hari ini adalah relasi Sekali lagi topik yang akan kita bahas untuk acara hari ini adalah relasi Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ada satu pepatah dalam bahasa Inggris Yang berbunyi demikian The essence of human's life is relationship Artinya esensi dari kehidupan umat manusia adalah relasi Kenapa pepatah itu mengatakan bahwa esensi dari kehidupan umat manusia adalah relasi Tentu itu harus kita jelaskan Apa maksudnya Sehingga kita boleh nanti mengutamakan relasi dengan Tuhan Lebih dari segala-galanya Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Relasi itu amat penting Itulah sebabnya dikatakan inti dari kehidupan manusia itu adalah relasi Tanpa relasi semua yang kita capai di dunia ini tidak ada artinya Misalnya saja Baik Bapak Ibu mungkin memiliki harta kekayaan yang banyak dan berlimpah ruang Tetapi tanpa relasi itu tidak ada artinya Demikian juga Seandainya Bapak Ibu memiliki kedudukan yang paling tinggi sekalipun Jabatan yang paling tinggi sekalipun Tetapi kalau tidak ada relasi juga tidak ada gunanya Sekalipun Bapak Ibu mempunyai popularitas yang terkenal Sehingga di mana-mana dipuja-puji orang Tetapi kalau tidak memiliki relasi juga tidak ada gunanya Saya berikan contoh misalnya demikian Kalau Bapak Ibu misalnya mempunyai harta kekayaan yang begitu banyak Tetapi Bapak Ibu tinggal di suatu tempat atau pulau terpencil Seorang diri karena tidak ada relasi Maka harta kekayaan yang dimiliki oleh Bapak Ibu menjadi tidak berguna Harta itu mau digunakan untuk membeli apa Tidak ada orang yang menjual karena Bapak Ibu hidup sendirian Jadi kalau mau makan tidak bisa membeli di pasar Jadi Bapak Ibu harus menanam sendiri Tumbuh-tumbuhan sayuran atau buah-buahan Atau mungkin menanam sendiri jagung dan sebagainya Jadi uangnya tidak bisa dipakai untuk membeli Ingin membangun rumah tidak ada tukang yang mau diupah untuk membangun rumah Jadi akhirnya harta yang dimiliki meskun banyak itu menjadi mubasir Tidak dapat digunakan karena tidak ada relasi Tidak bisa beli apa-apa karena tidak ada orang Demikian juga kedudukan atau jabatan Sekalipun jabatan kedudukan tertinggi Yang mau diperintah siapa Lalu kita akan memerintah siapa Siapa menjadi bawaan kita tidak ada Karena tidak ada relasi berarti jabatan itu tidak ada artinya Kedudukan menjadi tidak ada artinya Demikian juga popularitas Kalau tidak ada relasi Tidak ada orang lain hidup sendirian Lalu yang menjadi fans dari Bapak Ibu siapa Siapa yang mengeluh-ngeluhkan Bapak Ibu Siapa yang memuja-muja Bapak Ibu Siapa yang menjadikan Bapak Ibu menjadi idola Tidak ada Jadi betapa pentingnya relasi itu dalam kehidupan manusia Itu sebabnya tanpa relasi Maka harta kekayaan kita tidak berguna Tanpa relasi maka kedudukan jabatan kita tidak berguna Tanpa relasi maka popularitas kita juga tidak berguna Itu sebabnya relasi itu begitu amat sangat penting Juga di mata Tuhan Karena Tuhan ingin membangun relasi dengan Bapak Ibu Sebagai ciptaannya Contohnya mari kita baca bersama-sama Di dalam Yaakobus 4 ayat 8 bagian A Yaakobus 4 ayat 8 bagian A dikatakan demikian Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu Jadi disini sangat jelas Allah membutuhkan Supaya terjadi relasi antara sang pencipta dengan ciptaannya Yaitu antara saudara dengan Allah sebagai pencipta saudara Maka disini dikatakan Allah ingin supaya relasi saudara dengan Allah menjadi dekat Menjadi intim mendekatlah pada Allah itu harapan daripada Allah Maka Allah juga akan mendekat kepadamu Jadi itu kan memang suatu kerinduan dari Allah supaya memiliki hubungan yang dekat Atau relasi yang dekat dengan ciptaannya Ya manusia yang diciptakannya Demikian juga kalau sudah perhatikan Injil Yohanes 1 ayat 14a dikatakan demikian Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Nah firman yang telah menjadi manusia tentu menunjuk kepada Tuhan Yesus Dan dikatakan Tuhan Yesus itu diam diantara kita Itu menunjukkan hati Allah yang ingin selalu dekat dengan manusia ciptaannya Itulah sebabnya kenapa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Supaya manusia bisa membangun relasi yang dekat Relasi yang intim dengan Tuhan Ya itu sebabnya kenapa manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah Jadi kita itu bisa mudah sekali membangun relasi yang dekat dengan Tuhan Karena memang kita adalah gambarnya Ya kita adalah gambar Allah Kita jeptakan dalam rupa Allah sehingga kita bisa membangun relasi yang dekat dengan Tuhan Nah sudah perhatikan mengapa relasi itu begitu sangat penting Kalau sudah perhatikan Yesus disiksa sedemikian rupa Tetapi tidak ada keluh kesah yang keluar dari mulutnya ketika dia disiksa saudara Itu dibuatkan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke 7 dikatakan disitu Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya Dia tidak buka mulutnya apa-apa ketika dia disiksa Dia mengalami penderitaan yang hebat Seperti anak domba yang dibawa ke pebantean Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting mulunya Ia tidak membuka mulutnya Jadi penderitaan yang begitu luar biasa yang dialami oleh Yesus Membuat Yesus tidak membuka mulutnya Dia menerima segala penderitaan itu Karena dia tahu bahwa dia harus menggantikan saudara Untuk menembus hidup saudara Dia tidak membayar harga dosa saudara dengan nyawanya Itu sebabnya dia tidak protes Dia tidak membuka mulutnya Nah tetapi ketika relasi antara Bapak dengan dia itu Terputus atau menjadi jauh Yesus itu membuka mulutnya Karena bagi Yesus relasi dengan Bapak itu penting Ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia Relasi dengan Bapak itu sempat terputus Ketika Yesus menanggung seluruh dosa Umat manusia di atas pundaknya Ketika dia berada di atas kayu salib Sehingga Bapak memalingkan wajahnya Nah lihat Matius 27 ayat 46 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus Dengan suara nyaring Eli, Eli, lama sabachthani Artinya Alaku, alaku Mengapa engkau meninggalkan aku Kenapa Yesus akhirnya membuka mulutnya Karena yang diganggu disini adalah relasinya dengan Bapak Mengapa Engkau meninggalkan aku Itu berbicara dengan relasi Yang sempat terputus Sempat jauh karena Yesus sedang Menanggung segala dosa umat manusia Nah Rasul Paulus pun Menganggap begitu pentingnya itu relasi Sehingga di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam pendetaannya Dimana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya Jadi yang dikuku kehendaki Kata Rasul Paulus adalah Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya Kata mengenal Yesus itu bicara ke arah relasi Jadi tetap menunjukkan kepada relasi Karena mengenal itu bicara ujung-ujungnya adalah Relasi dengan Yesus Itu yang dikehendaki Ketika dia mengenal relasinya bertambah dekat Demikian juga kalau kita perhatikan Di dalam hukum kasih Kalau sudah perhatikan di hukum kasih Itu juga berbicara tentang relasi Kalau kita bicara tentang hukum kasih Itu bicara tentang relasi Mari kita akan lihat Markus Pasal yang ke-12 Ayat yang ke-30 Dimana disini sangat jelas Dikatakan Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Kasihilah Tuhan Allahmu Itu bicara relasi kita dengan Tuhan Dan Tuhan ingin supaya relasi kita itu relasi yang dekat Makanya supaya kita bisa mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Segenap jiwa Segenap akal budi Dan segenap kekuatan Demikian juga bagaimana hukum yang kedua Itu bisa kita lihat Misalnya saja dalam Matius 22 Ayat 39 Dikatakan Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Ini juga bicara tentang relasi saudara Dengan sesama saudara Supaya saudara bangun dengan erat Seperti saudara mengasihi Diri saudara sendiri Jadi betapa pentingnya itu relasi Baik terhadap Tuhan Allah kita Maupun relasi terhadap sesama kita Dan demikian juga apa kata firman Tuhan Sebagai ayat terakhir dalam Yirimiah 9 Ayat 23 sampai 24 Beginilah firman Tuhan Janganlah orang bijaksana bermegah Karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah Karena kekuatannya Janganlah orang kaya bermegah Karena kekayaannya Tetapi siapa yang mau bermegah Baiklah bermegah Karena yang berikut Bahwa ia memahami Dan mengenal aku Sekali lagi Memahami dan mengenal aku Bahwa akulah Tuhan Yang menunjukkan kasih setia Keadilan dan kebenaran di bumi Sungguh semuanya itu Kusukai kata Tuhan Demikianlah firman Tuhan Nah seorang perhatikan Kita tidak boleh bermegah Dengan kebijaksanaan kita Kita tidak boleh bermegah Dengan kekuatan kita Kita tidak boleh bermegah Dengan kekayaan kita Tapi kalau kita mau bermegah Bermegah karena kita memahami Dan mengenal Tuhan Ini bicara relasi Ujung-ujungnya juga berasal relasi Memahami Tuhan Mengenal Tuhan Itu bicara tentang relasi dengan Tuhan Nah Bapak Ibu salah sekalian Jadi ingat baik-baik Esensi dari kehidupan manusia Adalah relasi Bagi Tuhan Relasi itu yang terpenting Bangunlah hubungan yang intim Dengan Tuhan Itu pasti akan menyenangkan Hati Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kalau hambamu sudah menyampaikan Betapa pentingnya Relasi dengan Tuhan harus dibangun Supaya kami memiliki relasi yang intim Relasi yang dekat dengan Tuhan Terpujilah namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton